Halo ko friends, untuk mengerjakan soal ini pertama-tama kita harus tahu untuk definisi nilai mutlak disini jika ada mutlak dari X, maka itu akan bernilai X jika disini yang di dalam mutlaknya itu itu lebih dari atau sama dengan 0 ya kemudian akan bernilai minus X jika disini yang di dalam mutlak itu bernilai kurang dari 0 oke, nah kemudian kita lihat pada soal untuk minus akar 3 oke, disini mutlak dari minus akar 3 dikurang 2 akar 3 itu maka akan sama dengan minus 3 akar 3 ya oke, mutlak dari minus 3 akar 3 oke, nah karena yang di dalam mutlak itu bernilai negatif atau kurang dari 0 oleh karena itu yang di dalam mutlak bisa kita kali dengan minus ya maka akan menjadi minus dikali minus 3 akar 3 oke, nah itu akan sama dengan 3 akar 3 berarti jawabannya itu adalah yang D baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya